Langsung merosot gitu Semoga Gak manis Para pedagang dapat pahit dan bertahan Udah berubah banget ya Padahal Dulu sering melawan jalan-jalan Sekitar sini Sekarang Para pedagang kesulitan banget Untuk membuka usaha Bahkan untuk melakukan dirinya sendiri Dan bahkan di situasi ini Lumayan banyak yang datang Iya sebelum pandemi itu lumayan lah gitu Tapi pas pandemi Langsung merosot gitu Iya langsung merosot gitu Semoga Semoga Dan sekitar sini Sekarang Para pedagang Kesulitan banget Untuk membuka usaha Bahkan untuk melakukan dirinya sendiri Dan bahkan di situasi ini Lumayan Lumayan banyak yang datang Iya Sebelum pandemi itu lumayan lah gitu Tapi pas pandemi Langsung merosot gitu Iya langsung merosot gitu Semoga Semoga dok Pani Para pedagang dapat makhluk Dan bertahan Udah berubah banget ya Padahal Dulu sering melawan Jalan-jalan Sekitar sini Sekarang Para pedagang Kesulitan banget Untuk membuka usaha Bahkan Bahkan untuk melakukan dirinya sendiri Dan bahkan di situasi ini Lumayan Lumayan banyak yang datang Iya Sebelum pandemi itu Lumayan lah gitu Tapi pas pandemi Langsung merosot gitu Iya Langsung merosot gitu Semoga Kembali Para pedagang dapat Pakai dan bertahan Udah berubah banget ya Udah berubah banget ya Padahal Dulu sering melawan Jalan-jalan Sekitar sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Shalom Om Swastiastu Nau budaya Salam kebajikan Dan salam sejahtera Untuk kita semua Halo Bapak Ibu dan teman-teman sekalian Selamat datang di acara social project FHUI Angkatan Maaf tahun 2021 Yaitu Daksa Tau dengan aksi nyata Kesempatan untuk semua Perkenalkan Saya Ranis Dari FHUI Angkatan 2021 Sebagai Master of Ceremony Pada acara hari ini Tentunya Saya gak sendirian Karena saya akan ditemani oleh Hai Nis Perkenalkan Saya Finka Priyata dari FHUI 2021 Yang juga akan menjadi Master of Ceremony Pada acara hari ini Hari ini kita akan mengikuti Langkaian social project Yang pastinya seru banget Tapi sebelumnya Social project itu apa sih Nis? Social project Merupakan rangkaian acara Yang disinggarakan oleh Mahasiswa FHUI Yang bertujuan untuk Mempererat hubungan Antar mahasiswa FHUI Serta melaksanakan Pengabdian masyarakat Sehingga dapat memberikan Kontribusi yang bermanfaat Pada tahun ini Tema acara social project kita Adalah Pemberdayaan usaha Mikro, kecil, dan menengah Nah Hari ini Kita ada webinar Tentang pengaturan keuangan Dalam keberlangsungan berbisnis Wow, keren banget deh Oh iya teman-teman Khusus untuk acara ini Kita ada tagline-nya loh Yaitu Empowering Today To Inspire Tomorrow Kita berharap Kita dapat Memperdayakan Para pelaku UMKM Indonesia Agar mereka semakin Bersemangat Dan Terinspirasi Untuk Mengembangkan usahanya Kedepannya Wah Bener banget tuh Pin Jadi gak sabar banget gak sih Untuk langsung ikutin Rangkaian acara Social Project hari ini Langsung aja yuk Kita sambut Moderator kita hari ini Yang tentunya Keren banget Nah Pada webinar kali ini Kita akan dimoderatori Oleh salah satu Mahasiswi FAUI Angkatan 2021 Yang sangat berprestasi Yaitu Sharon Sitanya Sharon adalah Pemenang Gadisampul 2020 Yang juga merupakan Penerima Beasiswa Dari Kinesia Foundation 2021 Ia memiliki Minat yang tinggi Pada isu sosial Dan kesehatan mental Sehingga Ia aktif Dalam beberapa Organisasi Yang diantaranya Self Love Warriors Sebagai project manager Dan komunitas Yang didirikannya Yaitu Paradigma Remaja Selain itu Ia juga terpilih Sebagai representatif Indonesia Dalam unit South New York Yang leader Pada Sharon Sitanya Kami persilakan Baik Terima kasih banyak Ranis dan Finca Assalamualaikum Wr. Wb Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Selamat siang Dan salam sejahtera Untuk kita semua Selamat datang kembali Di inti acara webinar Day to Social Project FHUI 2021 Dengan judul Pengaturan Keuangan Dalam Keberlangsungan Berbisnis Perkenalkan kembali Nama saya Sharon Talita Sitanya Dan saya akan menjadi Moderator Pada sesi Pemataran materi Kali ini Baik Sebelumnya Saya ingin mengucapkan Kembali Selamat datang Kepada Mbak Putri Dan juga Bapak Nuril Baskan Yang hari ini sudah hadir Menjadi pembicara kita Selamat datang Mbak Putri Dan juga Bapak Nuril Saya juga ingin mengucapkan Selamat datang Kepada Bapak, Ibu, Abang, Mba Dan teman-teman semua Yang sudah menyempatkan Waktunya untuk menonton Webinar Day to Social Project FHUI 2021 Nah Sebelum kita mulai Saya akan membacakan Beberapa terms on conditions Yang juga harus dipahami Oleh setiap peserta Baik Yang pertama Adalah Para penonton Diperbolehkan untuk bertanya Dengan langsung menuliskan Pertanyaannya melalui kolom komentar Di mana ya Kolom komentar itu Baik Bapak, Ibu Boleh diperhatikan di bawah sini Ada kolom komentar Ada tempat untuk mengetik Di situ bisa dipencet Kemudian diketik kolom komentar Jadi Bapak, Ibu bisa bertanya Ketika pemaparan materi Diberlangsungkan Kemudian nanti Panitia akan memilih Beberapa pertanyaan Yang telah diajukan Oleh para penonton Di kolom komentar Nah Bagaimana Bapak, Ibu semua Sebelum kita berkenalan Lebih lanjut Apakah sudah semangat Makin semangat Boleh dikasih reaksionnya Mungkin teman-teman Boleh dikasih love Hati Bapak, Ibu semua Oke Oke Kalau gitu langsung saja ya Saya perkenalkan Lebih dalam Kedua materi kita Yang pastinya sangat inspiratif Dan luar biasa Yang pertama Ada Mbak Putri Agusina Purwanti Yang merupakan sosok Di balik pendirinya Virgil Coffee Coffee rosteri Dari Pulau Flores Yang pada tahun 2020 kemarin Mendapatkan penghargaan khusus Kategori usaha kecil Pada sektor makanan Minuman olahan kemasan Dari Kementerian Kooperasi Dan UKM Republik Indonesia Wah Sangat luar biasa ya Sebagai lulusan akuntansi Dan manajemen bisnis Di Universitas Mercubuana Ia berhasil mengaplikasikan ilmunya Dalam pengembangan bisnis Biliknya Melalui webinar ini Beliau akan membagikan Kisah inspiratif pengelolaan dana Sebagai aspek krusial Pengembangan bisnis Bagaimana Bapak Ibu semua Semakin Pastinya semakin semangat ya Untuk mendengarkan Cerita dari Mbak Putri ini Kemudian tidak kalah keren Hari ini juga ada Bapak Nuril Baskan Yang merupakan sosok Di balik Nuril Media Yang merupakan Kanal kreatif digital Dan agensi media Yang berfokus pada Pemberdayaan usaha Beliau mendapatkan Gelar Master of Business Administration Dari Sabansi University Pada webinar kali ini Beliau juga akan Memberikan informasi Terkait pentingan Manajemen finansial Pada usaha kecil menengah Bagaimana Pastinya semangat semangat ya Oke Sebelum kita mendengarkan Pemaparan materis Mbak Putri Sebagai pembicara pertama Kami dari Tim Panitia Juga ingin menunjukkan Sedikit video profil Dari Virgil Coffee Supaya kita juga Semakin mengenal ya Apa itu Virgil Coffee Kalau begitu langsung saja Saya serahkan kepada Tim Panitia Untuk menunjukkan videonya Kemudian dilanjutkan oleh Mbak Putri Purwanti Terima kasih Indonesia Terdiri dari 17.000 kepulauan Dari ujung barat Hingga ujung timur Di sisi sebelah timur Indonesia Kita bisa menikmati Kopi Nikmat Sebagai teman santai Sejauh 2.274 km Dari Jakarta Ibu kota Provinsi Indonesia Yaitu Terletak di Kabupaten Ande Flores NTP Kami memulai Mengembangkan kopi Dengan brand Virgil Coffee Terbentuk pada tahun 2018 Virgil Coffee Memproduksi Kopi bubuk Kopi biji sangrai Dan kopi green mint Dari wilayah Kelimutu Dan juga Bajawa Flores Kopi-kopi ini Ditanam Di tanah vulkanik Oleh para petani kopi Yang berampil Sehingga memiliki Cika rasa yang khas Proses sesuai dengan Standar BPOM Dan halal L2OFUI Maka kami menjamin Kualitas kopi Dari Virgil Coffee Kami percaya Jika proses yang kami bangun Akan mengantarkan Kualitas di kopi yang baik We hope That when you brew this coffee It will bring joy And happiness to you Halo selamat siang teman-teman semuanya Terima kasih Di undang oleh Kementerian Kooperasi dan UKM Untuk mempromosikan Disis di Dubai Di Walk Expo Dubai Yaitu Pameran terbesar ketiga Di seluruh dunia Mas Jintang boleh lanjut Oke Teman-teman mungkin Bingung ya Virgil Coffee itu ada di mana sih Karena belum terlalu terkenal di Jakarta Jadi Virgil Coffee ini Ada di ND Flores NTT Teman-teman bisa tahu tadi Bahwa Kita ada di NTT Di Flores Kalau teman-teman tahu itu adalah Flores itu terkenal dengan Komodonya Labuan Bajo Dan juga Danau Tiga Warna Virgil Coffee sendiri Terbentuk di tahun 2012 Awalnya itu Kenapa saya Ingin mendirikan Virgil Coffee Di tahun 2017 Saat saya Berkeliling di Pulau Flores Saya sangat cinta sekali Dengan kopi Saya benar-benar suka Ngopi Dulu saat saya di Jakarta Saya dalam satu minggu Itu bisa Tiga atau empat kali Itu pergi ke Starbucks Terus lama-lama Ketika saya pergi Starbucks Saya hitung-hitung Kok Pengeluaran saya Banyak juga ya Lalu kemudian Teman-teman partner saya Memperkenalkan saya Dengan kopi Manual Brew Kalau teman-teman tahu Manual Brew Kita teknik Mengiduh kopi Secara rumahan Akhirnya saya Mulai dengan Berinvestasi Membeli Manual Grinder Kemudian membeli C60 Dan juga AeroPress Saya mencoba Berbagai kopi Seluruh Indonesia Dan ternyata Rasanya berbeda-beda sekali Dan saya Jatuh cinta sekali Dengan kopi Flores Khususnya Bayi Jawa Di tahun 2017 Saya memutuskan Untuk keliling Flow Flores Untuk menikmati Kopi-kopi Yang ada di sana Nah Pada saat itu Saat saya datang Berkunjung ke Flores Saya malah Tidak bisa menemukan Kopi enak Dari Flores itu sendiri Karena rata-rata Kopi-kopi Yang dari Flores ini Dikirim dijual Keluar Flores Dalam beruntung Green Bean Sedangkan Di Flores sendiri Sulit sekali Menemukan Rostery yang enak Yang bisa Mengerasting Dalam level medium Rata-rata Bapak-mama petani Di sana itu Mengsangrai kopi Itu dalam level dark Atau sedikit Agak gosong Jadi ketika Kita mencoba Untuk membuat Manual brew Itu Rasanya Sangat berbeda Dengan teman-teman Yang di kafe buat Akhirnya Saya mengutuskan Di tahun 2018 Saya pergi Saya pindah ke Flores Dari Jakarta Saya pindah ke Flores Saya Tine Petitana Bersama partner saya Kita memutuskan Untuk Oke Aku punya uang segini Kita bagi dua Kita bersikir bersama Apa yang harus Kita invest Untuk pertama kali Karena kita ingin Membuat rostery Kita akhirnya invest Untuk mesin roasting 10 kilo Pesan di bengkel Dengan budget Around sekitar 15 juta Setengah-setengah Saya setengah Partner saya setengah Di saat itu Kita benar-benar Duit sudah habis Hanya untuk beli mesin roasting Benar-benar habis Tapi sebelum itu Kan di tahun 2017 Saya sudah berkeliling Di Stur Flores Saya bertemu Teman-teman pengolah Dan juga Bapak-mama petani Akhirnya Saya memutuskan Gimana kalau Misalnya kita Kalau berasi aja Sama pengolah Dan petani itu Mungkin kita bisa Ngobrol sama Teman-teman pengolah Bisa nggak sih Kita ambil kopinya dulu Kita bagi hasil Aku punya mesin roasting Aku bisa Kita belajar Sangrai Di level yang medium Yang mana Anak-anak muda Di Jakarta Dan di Sumatera Di Pulau Jawa Yang suka Kita coba Kemudian nanti Kita bagi hasil Akhirnya Di Januari itu Kita trial Kita trial Untuk membuat Aku ambil supply Dari Teman-teman pengolah itu Sekitar ada Rang 100 kilo Kita coba Dan dari sisa duitnya itu Ada sedikit sisa uang Kita belikan kemasan Kita packaging Dengan rapi Kita jual Pertama kita jualnya Ke teman-teman sendiri Kemudian karena saya Berasal dari Jakarta Saya jual ke teman-teman Di Jakarta Dan antusiasme mereka Cukup Cukup tinggi Boleh di next Kak? Nah Buat teman-teman yang penasaran Seri jual kopi itu Awalnya terbentuk Hanya Saya dengan Partner saya Kita berdua Saya backgroundnya Di accounting Kemudian Saya pindah Ke berbagai daerah Saya Pergi ke Sebagai NGO International NGO Kemudian partner saya Ini merupakan Fotografi Kita sama-sama Backgroundnya Tidak ada Di kopi Kita gak punya Yang namanya Background di agrikultur Tapi kita sama-sama Mau belajar Bahwa bagaimana sih Caranya penanganan kopi itu sendiri Kita belajar dari Teman-teman pengolah kopi Teman-teman petani Kemudian Kita juga belajar dari Pusli Koka Dan juga Klasik Bin Dengan Pak Eko Akhirnya kita bisa Tahu Dan Selama Virgil berjalan Kita bisa dipercaya Untuk mengajarkan Post-harvesting Asaltan di ND Di para petani Di ND Kemudian juga kita Pergi ke Karo Sumatera Utara Untuk mengajarkan Post-harvesting Ke mamah-mamah petani Di sana Dan juga Kita diundang oleh Starbuck Foundation Untuk bertemu dengan Pasture Di Sumatera Boleh lanjut Kak Nah Pada awalnya Yang tadi saya bilang Di tahun 2018 itu Kita hanya berdua Kita semua modalnya Mesin roasting aja Dan kita nggak punya Modal untuk membeli Bahan baku Akhirnya kami Memutuskan Untuk bekerjasama Dengan teman-teman pengolah Bagi hasil 50-50 Dan saya bantu Jual ke teman-teman Sekitar Dengan sistem reseller Mereka beli Dan kemudian nanti Perkuat jaringannya Di Jakarta Di Jawa Dan juga Di Nusa Tenggara Timur Di bulan ketiga Omset kita tiba-tiba Langsung naik Basis Yaitu 28 juta Kemudian seterusnya Seterusnya akan terus Naik Nah Beratnya adalah Di tahun awal kita bangun Di Juli 2018 Ongkos kirim itu Naik dua kali lipat Jadi kalau teman-teman tahu PR di Indonesia Timur Itu salah satunya adalah Distribusi Distribusi Jadi kalau Kalau Angkos kirim yang awalnya Dari ND ke Jakarta Itu 30 ribu Sekarang ini naik Jadi 60 ribu Dan sedangkan Market saya itu Rata-rata Banyaknya di Jawa Dan teman-teman saya Langsung Harga segitu Kayaknya lebih baik Aku beli kopi deh Dari Jawa Buat apa aku harus Beli kopi dari Flores lagi Kalau misalnya Harga dua kali lipat Akhirnya Di 2018 itu sendiri Aku dan partnerku Kita merubah Merubah strategi Gimana ya Supaya tetap omsetnya stabil Kita rubah strateginya Apa nih Yang aku harus lakukan Untuk bisa bertahan Dan mempertahankan Omset yang ada Akhirnya di 2019 Kita membuka lini bisnis baru Yang awalnya kita Lini rostery itu kan Fokusnya untuk Kopi bubuk dan kopi sunrise Di 2019 Kita nambah lini bisnis Yaitu Green Bean Kita jual ke Cafe-cafe di Pulau Jawa Kalimantan Dan juga di Sumatera Gak mudah Untuk bikin Merubah lini bisnis Ke Green Bean Karena Resultat kita Awalnya itu Petani-petani kecil Dan pengolah-pengolah kecil Yang kita cuma minta Kirimlah sebagian Untuk kita Nah Akhirnya kita menemukan Salah-salah orang pemuda Di Kelimutu Kita coba ngobrol bareng Ngobrol bareng Apa sih kesulitannya Selama ini Kita bangun Sama-sama Akhirnya Aku Aku dan partner Membuat Green Bean Itu Single origin Dari Kelimutu Boti Dengan prosesnya Natural Wash Dan juga Hanyi Feedback dari Teman-teman Roastery itu Sangat bagus sekali Sampai di tahun 2019 Akhir Kita pergi ke Malaysia Untuk memperkenalkan Memperkenalkan Kopi Dari Kelimutu ini Setelah ketemu Dengan beberapa Q grader dari Malaysia Feedback mereka Sangat Oh keren banget nih Ada kopi Dari ND Yang rata-rata Suarez itu Terkenalnya hanya Bajawa dan juga Bajawa dan juga Menggarai Ternyata ada kopi Dari Suarez Yang lainnya Yaitu Kelimutu Yang terkenal Dengan Danau Tiga Warna Dan Kopi kita Ternyata Sangat Antusiasnya Banyak Tapi Kopinya Sangat Dikit Jadi Demandnya Besar Tapi Produknya Itu Sangat Dikit Sekali Kita hanya Produksi 100 Kilo Di awal Tahun 2019 Nah Karena 2019 Kita hanya Menjual 100 Kilo Kita Selektif Dalam Memilih Pelanggan Jadi kita Memilih Pelanggan Yang benar-benar Punya Impact Besar Dalam Industri Perkopian Artinya Ketika Dia Menghighlight Kopi Kelimutu Teman-teman Yang lain Itu akan Tau Wah Penasaran Ada kopi Dari Daerah Kelimutu Rasanya Seperti Apa Di 2020 Akhirnya Kita Bekerjasama Dengan Beberapa Cafe besar Seperti Pilo Kopi Kemudian Di Kalimantan Ada Kopi Kedai Konus Kopi Nusantara Mereka Jadi Ruin Untuk Membeli Kopi Green Bain Dari Kita Di 2020 Ternyata Covid Melanda Kita Bisa Bikin Kopi Terlalu Banyak Walaupun Memang Marketnya Sudah Ada Dari Yang Awalnya 100 Ternyata Pesanannya Itu Melambung Jadi 300 Tapi Kan Kita Harus Stok Juga Dalam Setahun Dalam Setahun Kita Harus Stok Karena Oh iya Aku belum menjelasin Kalau misalnya Di Flores itu Kopi itu Panennya itu Setahun sekali Jadi ketika Berbeda dengan kopi Yang ada di Jawa Barat Dan juga Sumatera Kalau untuk di Sumatera Itu panennya Setahun dua kali Di Jawa Barat Juga Setahun dua kali Kalau di Flores Dan juga Toraja Panennya Setahun sekali Nah Maka dari itu Aku dan partner Harus tahu Manajemen stok Yang baik Untuk Usaha kita Dalam satu tahun Kedepan Di 2020 Awal Memang Kita belum panen Panen kita itu Berada di sekitaran Bulan Maret Atau April April sampai September Karena Maret Sudah melanda COVID Kita merubah strategi Benar-benar kita Rubah strategi Kita gak bisa Buat Kopi Greenland Tanpa Ada pasar yang pasti Jadinya Kita membuat Sema Yaitu pre-order Jadi ketika teman-teman Yang lain ingin Sekali memesan Kopi dari Klaim Mutumboti Yang mana Notabene Single Origin Belum ada di pasaran Dan benar-benar Masih Masih rare Kalau kita bilang Masih Masih yang Sulit ditemukan Teman-teman bisa Memesannya Dan kita memberikan BP BP itu Gak terlalu mahal Buat Buat Kedekopi Mungkin hanya 20% Sebagai Pemikat kuncinya Pemikat kunci Memang benar nih Mau memesan Aku Aku pengen Beri kopi kalian Aku pesan ya Aku kunci Di 20% Kita buat Seperti itu Supaya Apa yang kita Buat Itu benar-benar Diserap ke market Gak ada yang namanya Kopi terbuang Siasya Aku gak mau Menumpuk kopi Yang alertinya Itu kan yang akan Jadi Keterugianku sendiri Di 2020 Di 2020 juga Setelah kita Pelajari Segala macam Kayaknya Memang Gak bisa ya Aku harus ikut Sesuatu Hal yang Menaikan Kelas Virgil Di 2020 itu Aku mulai Mencari Kompetisi-kompetisi Yang ada di Indonesia Salah satunya adalah Food Startup Indonesia Di Food Startup Indonesia itu Dari 6.400 Virgil Akhirnya bisa lolos Menjadi Top 100 Food Start Indonesia Dari Sesuatu itulah Kita mulai ketagihan Untuk mengikuti kompetisi Salah satunya adalah UKM Award 2020 Dari Kementerian Kooperasi Dan UKM Kemudian Kita juga Lolos Menjadi Penghargaan Khusus Anugerah Bangga Buatan Indonesia 2020 Dari Kementerian Ekonomi Kemenempa Rekraks Nah Di 2021 Awalnya kita Sudah mulai Kayaknya Sudah selesai Ini kompetisinya Aku sudah lelah Sudah terlalu banyak Ikut kompetisi Tapi tiba-tiba Ada teman yang Nyelek Ayolah Ikut Hyundai Startup Challenge Apalagi nih Dari Hyundai Oh ini ada Ada benefit Penambahan grant Untuk usaha kita Jadi ada Selama startup Untuk bisnis Apapun itu Untuk UKM Indonesia Yaitu dengan Menambahkan Dana hibah Sekitar 6.500 Atau sekitar 100 juta Dan saya coba Akhirnya Rijual coffee Salah Jadi top 15 besar Dan nanti Di tanggal 6 November Kita akan ada Demo day Atau finalnya Dari Hyundai Startup Challenge Tersebut Di 2021 Yang awalnya Teman-teman bisa lihat Traction kami Yang data Data-data Di 2001 Tiba-tiba Langsung Melijit naik Dikarenakan Di 2021 ini Ketika kami Sudah mulai-mulai Pempromosi Di 2019 Mengenai Green Bean Specialty Dari Klemutumboti Di 2021 Ada salah satu Hill driver Di Jakarta Membawa kopi kami Ke Saudi Dan juga Ke Dubai Dan kopi itu Ternyata Sangat disukai Sama orang-orang Di sana Mereka langsung Memesan 2 ton Khusus Untuk dikirim Ke Dubai Jadi Di 2021 Kami langsung Wow Dari yang 100 kilo 100 kilo Tiba-tiba Kami langsung Pesanan 2 ton Lanjut Sebenarnya Apa sih Strateginya Dari 2018 Hanya dalam 3 tahun Aku bisa Memertahankan Perjokopi Dan mulai Bisa bertahan Di pandemi Yang aku pelajari Adalah yang pertama Aku harus punya Unique Selling Proposition Atau USP Apa sih USP-nya Virgil Apa bedanya Virgil Dari Kopi lainnya Kopi Virgil Dan lainnya Ternyata Pas aku lihat Di daerah Flores Memang Tidak ada rosary Tapi ada beberapa Kooperasi Sorry Mungkin Presetnya Tidak kelihatan ya Ada beberapa Kooperasi Memang menjual Menjual Kopi juga Yang Kopi dalam Bentuk Bubuk Dan pas Kuliat Ternyata Mereka Ternyata 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 Halal Ternyata 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 Bepepom Jadi Tahun 2018 Dan 2019 Sendiri Aku Nanti Mulai Memikirkan Bagaimana Supaya Virgil Ini Punya Halal Dan Bepepom Terlebih dahulu Supaya Punya Nilai Lebih dari Punya Nilai Lebih dari Pesaing Dan juga Kita menjualnya Kopi ini Dalam level Yang benar Rasanya itu Disukai oleh Anak-anak muda Di kota-kota besar Seperti Jakarta Dan juga Sumatera Dan juga Kalimantan Berikutnya Adalah Kita harus punya Juga Yang namanya Target Pelanggan Atau market size Market size Virgil Di awal Adalah Teman-teman Yang ada Di Jakarta Pulau Jawa Sumatera Dan Kalimantan Yang mana Memang Menyukai Kopi Suarez Nah Di 2019 Dan 2020 Saat pandemi Itu Gak ada Yang namanya Wisatawan Pergi ke Kalimutu Gak ada Wisatawan Yang datang Ke Flores Karena penerbangan Ditutup Akhirnya Di tahun 2020 Kita juga Merubah Target market Sita Yang awalnya Menjual Untuk wisatawan Menjual Teman-teman Di Jakarta Dan di Jawa Kita merubah Bagaimana Kopi ini Juga bisa Dinikmati Oleh teman-teman Yang ada Di Pulau Flores Kita merubah Rasanya Kita merubah Pemasan Yang terjangkau Untuk teman-teman Yang ada Di Flores Kita merubah Kita menjual Dengan Pemasan 50 gram Hanya harga 10 ribu Teman-teman Di Flores Ini bisa Menikmatinya Kapanpun Dan bisa Beli Repeat Order Kemudian Yang ketiga Jangan lupa Value proposition Atau nilai Lebih dari Produk yang Kita miliki Kenapa Kita bisa dipesan Langsung 2 ton Ke Saudi Karena kita Punya Value proposition Yang adalah Kita salah satu Kopi yang Berada di Celemut Ngoti Kopi yang Lainnya itu Ada di Flores Dan Manggarai Mereka sudah memiliki Kuantitas yang besar Dan sudah terkenal Sedangkan Kopi yang Dari Celemut Ini sangat jarang Dan benar-benar Aku bilang tadi Rare Kelebihannya Ketika Limennya Sudah ada Tapi Kopinya Sedikit Berarti kan Pasarnya Sudah tercipta Tinggal kita Bagaimana Menentukan Harganya Itu sendiri Yang empat Tentunya Teman-teman Harus memanfaatkan Digital Untuk proses Transaksi Selangkan Apapun Sudah mudah Sudah ada Internet Dimanapun Kita Di Virgil Kita digitalisasi Transaksi Kita di Tahun 2019 Sudah mulai Berjualan di E-commerce Yaitu Seperti Tokopedia Dan tentunya Untuk Transaksi Keuangan Kita menggunakan Post Kalau saya Biasanya pakai Kassir.com Jadi lebih mudah Saat ada Penjualan Aku pergi Di daerah tertentu Yang memang Tidak ada Sinyal Saat timku Yang ada Di ND Ada Pesanan Aku bisa Lihat nih Tracingnya Ada berapa Kira-kira Penjualan Untuk hari ini Ada berapa Yang terjual Dan aku bisa Juga melihat Trend Di bulan ini Apa produknya Yang paling Laku Di Itu sendiri Boleh lanjut Untuk Untuk Saat ini Di tahun 2021 Yang Virgil Awalnya Hanya Ada DND Kita Sekarang Sudah Mulai Membuka Offline Store Juga Di Kupang Kupang Ini Adalah Ibu Kota Provinsi Dari Nusa Tenggara Timur Kemudian Kita Main Di Reseller Untuk Wilayah Khususus NTT Area Dan Di 2021 Juga Di Bulan April Kemarin Karena Kita Mendapat Feedback Bahwa Ongkos Kirim Sangat Mahal Untuk Wilayah Pulau Jawa Kita Bekerjasama Juga Dengan Depot ID Untuk Mendistribusikan Cirjokofi Untuk Di Wilayah Indonesia Barat Jadi Kita Drop Barang Dari Nd Ke Gudangnya Depot Jadi Nanti Depot Akan Membantu Penyebarannya Ke Teman-teman Yang Ada Di Wilayah Kalimantan Jawa Dan Juga Sumatera Yang Tadi Aku Bila Aku Sudah Mempunyai Seller Presession Yaitu Medium Ros Kita Di Specialty Grade 1 Kemudian Kita Ada Traceability Karena Teman-teman Bisa Lihat Sendiri Apa Yang Kita Dampingi Dengan Petani Kita Posting Di Instagram Kemudian Beneficially Apa Yang Semua Yang Dibayar Sama Teman-teman Itu Kita Langsung Berikan Benefit Itu Sudah Memiliki Halal Dan Juga Beperform Lanjut Nah Ini Salah Satu Produk Dajau Coffee Yang Itu Ada Rough Bean Kemudian Green Bean Yang Di Kemasan Merah Ini Bubuk Kita Sudah Mulai Meluncurkan Kemasan Bubuk Untuk Edisi Walah Flores Bajawa Dan Anak Walau Flores Dari Lepeng Busu Telisoke Salah Satu Single Origin Baru Yang Kita Temukan Kita Bekerja Sama Dengan Salah Satu Kelompok Tani Di Desa Lepeng Busu Kelisoke Nah Teman-teman Dalam Untuk Berusaha Itu Kita Harus Memiliki Yang Paling Pertama Ketika Teman-teman Ingin Berbisnis Itu Pastinya Harus Memiliki NIB NIB Berbasis Resiko Kalau Untuk Sekarang Ini NIB Ini Bisa Diakses Oleh Teman-teman Di OSS Go Ini Ini Gratis Jadi Setiap Bikin NIB Dulu NIB Berbasis Resiko Kemudian Of course Teman-teman Harus Punya Pajak NPRWP Karena Ketika Punya Pajak Ini Kita Pasti Akan Memiliki Legalitas Usaha Legalitas Usaha Ini Wajib Ada Pajak Pajaknya Murah Hanya 0,5% Untuk UKM Kita Bisa Markup Dikit Dari Margin Yang Kita Punya Dan Yang Tadi Aku Virgil Punya Kita Memiliki BPRT Atau BPPOM MD Untuk Mangan Olahan Sehingga Masyarakat Atau Pelanggan Merasa Aman Dengan Produk Yang Diminum Aman Sekali Wah Ternyata Aku minum Kopi Ini Aman Ya Sudah Ada BPPOM MD Sudah Teraudit Oleh BPPOM Kemudian Tentunya Kita Sudah Halal BPPOM MUI Teman-teman Tahu Kalau Di NTT Ini Mayoritasnya Adalah Katolik Tapi Sangat Penting Sekali Bahwa Kita Punya Halal Karena Wisatawan Yang Datang Ke Flores Ini Kita Nggak Tahu Itu Wisatawan Dengan Ragam Ragam Etnis Dan Ragam Agama Dan Yang Terakhir Kita Harus Mematankan Merak Kita Mungkin Bisa Dicek Disebutnya Haki Ini Kalau Mau Mematankan Merak Itu Bisa Kementerian Kalau Nggak Haki Merak Itu Di Haki Kalau Saya Lupa Dan Ini Paling Penting Sekali Dalam Bisnis Nah Balik lagi Kalau Mau Ikut Kompetisi Yang Paling Diharapkan Dari Beberapa Kompetisi Itu Adalah Legalitas Usaha Kita Harus Punya Yang Namanya NIB Dan Pajak Pajak Dan Legalitas Usaha Legalitas Usaha Itu Yang Diwajibkan Adalah CV Atau PT Mungkin Next Lagi Kak Nah Itu Aja Diri Saya Teman-teman Motto kami Itu Atau Dijud Fortuna You Fat Atau Yang Kita Bisa Bilang Apa Yang Hal-hal Hal-hal Kipju Itu Datang Untuk Orang-orang Yang Berani Jadi Kita Harus Berani Selalu Untuk Mengambil Keputusan Dan Harus Ingat Apa Yang Kamu Tabur Itu Itulah Yang Kamu Tuai Jadi Teman-teman Harus ingat Kita Ini Berusaha Untuk Para Petani Kopi Dan Pasti Para Petani Kopi Mendoakan Untuk Kita Selalu Sukses Dan Terus Berkembang Bersama Dengan Seri Gel Kopi Terima Kasih Baik Luar biasa Terima kasih Banyak Mbak Putri Untuk Memamparan Materinya Yang Sangat Inspiratif Pastinya I Take Note Karena Luar biasa Mulai Ceritanya Dari Kecintaannya Terhadap Kopi Teman-teman Dan Bapak Ibu Mungkin Ada yang Resonate Dengan Cerita Mbak Putri Kemudian Sampai Membangun Sekarang Bisnis Sudah Luar biasa Keren Banget Ditunggu Ya Mbak Ada di Jakarta Juga Untuk Offline Store Baik Kalau Begitu Langsung Betul Betul Ditunggu Ya Mbak Mantap Teman-teman Biar Juga Nanti Bisa Siapa Tahu Mengunjungi Pergil Kopi Kalau Dari Jakarta Baik Kalau Begitu Sekarang Langsung Saja Karena Bapak Nuril Baskan Sudah Ada Di Sini Boleh Saya Cek Terlebih Dahulu Apakah Bapak Nuril Sudah Di Sini Baik Kalau Gitu Langsung Saja Saya Serahkan Kepada Bapak Nuril Terima kasih Terima kasih Saren Selamat Sore Semuanya Semoga Kabarnya Baik Sebelumnya Salam Hormat Pada Mbak Putri Sebagai Pembicara Dan Juga Apresiasi Yang Setinggi-tingginya Buat Para Panitia Yang Udah Bekerja Keras Untuk Mewujudkan Acara Ini Sebelumnya Saya ingin Survei Teman-teman Mungkin Boleh Dicat Di kolom Komentar Yang Udah Pada Punya Bisnis Bisnisnya Apa Aja Kebetulan Saya Sendiri Bergerak Di Bidang Digital Agency Dan Juga Saya Punya Bisnis Kopi Juga Di Rosteri Dan Beberapa Bisnis Di Merchandise Makanya Tadi Saya Suka Banget Nyimak Dari Mbak Putri Tapi Ada Sedikit Sentuhan Yang Berbeda Bagaimana Mungkin Mbak Putri Punya Budget Yang Lebih Sehingga Mbak Putri Bisa Invest Di Mekinery Beli 15 Juta Alat Mesinnya Sementara Saya Sendiri Lebih Cost Efektif Lebih Memilih Bekerjasama Dengan Supplier Sehingga Saya Membentuk Secara Branding Dan Marketing Saja Teman-teman Mungkin Kalau Ada Yang Mau Tulis Di Kolom Komentar Boleh Juga Bisnis Apa Sehingga Nanti Saya Bisa Lebih Relate Oke Kalau Belum Ada Saya Mulai Share Screen Aja Dari Sekarang Oke Teman-teman Tadi Kita Udah Nyimak Banyak Penjelasan Dari Mbak Putri Dan Lengkap Banget Udah Bahas Masalah Legalitas Kayak Kalau Teman-teman Mau secara legal Harus punya CV Atau PT Kemudian Kalau kita Sebagai Pekerja Kita harus Lapor SPT Kalau kita Sebagai Bisnis Kita harus Lapor SPT Dan Juga Financial Report Nah Hari ini Kita Mencoba Mengulik Apa sih Pentingnya Finance Itu Dan Seperti Apa Contoh Dari Financial Management Report Yang harus Kita Submit Ketika kita Laporan Pajak Setiap Tahun Nah Mungkin Bagi yang Belum Familiar Finance Itu Kayak Nafas Bagi Diri Kita Kalau Dalam Bisnis Nafas Itu Bukan Udara Tetapi Adalah Uang Tadi Sempat Dibahas Juga Mbak Putri Bagaimana Sempat Terjadi Kesulitan Pertama Ketika Harga Operasional Naik Sehingga Memerlukan Budget Extra Atau Strategi Extra Untuk Mengatasi Hal tersebut Kemudian Yang Kedua Terjadinya Pandemic Maka dia butuh Strategi yang Baru Untuk Tetap Bisa Bertahan Nah Kita Akan Coba Bahas Pertama Fundamental Dari Finance Itu Seperti Apa Kemudian Kita Juga Akan Bahas Kesalahan Kesalahan Mindset Dalam Penerapan Finance Dan Yang Ketiga Nanti Saya Buka Buka Report Saya Di Financial Management Dan Juga Beberapa Bisnis Yang Saya Invest Di Sana Nah Kebanyakan Orang Saya Sendiri Juga Termasuk Tidak Terlalu Suka Dengan Angka Saya Sendiri Adalah Seseorang Yang Fokus Di Digital Marketing Dan Juga Management In General Tapi Tidak Terlalu Suka Dengan Science Walaupun Background Saya Engineering Tapi Ngurusin Angka Ini Saya Serahkan Pada Tapi At least Kita Harinya Akan Belajar Apa Itu Finance Dan Kenapa Kita Harus Belajar Nah Cashflow Adalah Salah Satu Hal Paling Pokok Dalam Urusan Finance Cashflow Itu Seperti Kalau Kita Bernafas Udara Masuk Dan Udara Keluar Nah Cashflow Di Dalam Bisnis Adal Paling Tidak Kita Harus Tahu Uang Masuk Berapa Uang Keluar Berapa Dan Laporan Finance Itu Bisa Terbagi Menjadi Dua Pertama Adalah Bisnis Bisnis Yang Rutin Tiap Bulan Misalnya Bisnis Kopi Seperti Virgil Kopi Tadi Adalah Bisnis Yang Rutin Jadi Setiap Bulan Bakal Ada Financial Report Tetapi Kalau Teman-teman Punya Bisnis Yang Lain Misalnya Umroh Itu kan Musiman Jadi Enggak Setiap Bulan Ada Financial Report Mungkin Disana Ditulis Income Nihil Keluarnya Nihil Tapi Tetap Harus Dilaporkan Secara Bulanan Tapi Fokus Untuk Membuat Financial Report Tidak Harus Setiap Bulan Jadi Pada Periode Periode Tertentu Jadi Seperti Umroh Ataupun Travel Misalnya Keluar Negeri Yang Biasanya Orang-orang Lebih Suka Travel Di Musim Panas Nah Hal Pertama Yang Teman-teman Harus Paham Adalah Capital Cost Jadi Tadi Sempat Dibahas Mbak Putri Dia Dan Timnya Membeli Mesin Kopi Yang Harganya 15 Juta Nah Itu Adalah Capital Cost Teman-teman Kalau Dalam Kasus Saya Sendiri Saya Tidak Membeli Saya Bekerja Sama Dengan Teman Saya Yang Kebetulan Adalah Supplier Yang Tinggal Di Gayo Kemudian Saya Tinggal Packaging Dan Bikin Konten Website Dan Mengkomunikasikan Produk Saya Secara Umum Sehingga Dalam Sisi Saya Saya Tidak Hanya Beli Mesin Alat Alat Ditapur Tetapi Misalnya Kalau Teman-teman Membeli Tanah Ataupun Membeli Toko Itu Termasuk Capital Nah Ada Juga Kalau Teman-teman Pertama Tadi Cost Tentang Capital Yang Kedua Biaya Yang Satu Kali Dikeluarkan Atau Biaya Branding Misalnya Teman-teman Bikin Brand Bikin Logonya Itu Juga Kalau Teman-teman Punya Expertise Desain Tidak Masalah Bisa Desain Tapi In General Biasanya Orang-orang Melibatkan Designer Atau Seseorang Yang Ahli Dalam Brand Untuk Menciptakan Brand Mereka Itu Adalah Salah Satu Bentuk Biaya Yang Teman-teman Juga Harus Persiapkan Sebelum Memulai Bisnis Nah Kemudian Juga Kalau Bisnisnya Sudah Berjalan Pasti Akan Ada Biaya Yang Berjalan Terus Menerus Seperti Misalnya Biaya Air Kalau Teman-teman Punya Restoran Kemudian Juga Kalau Teman-teman Sewa Office Seperti Saya Di Digital Agency Maka Kita Sering Menggunakan Internet Dan Itu Biayanya Berkali-kali Setiap Bulan Dan Itu Harus Kita Waspadai Oke Kemudian Ini Tadi Salah Satunya Investasi Aset Kita Sudah Bahas Ada Yang Berupa Tempat Lokasi Kita Bisa Beli Office Misalnya Atau Mesin Mesin Kebutuhan Kemudian Bagaimana Menghitung Startup Cost Ini Contoh Saja Misalnya Saya Sendiri Di Noreal Media Dan Juga Baskan Coffee Bisnis Yang Saya Miliki Saya Purchase Website Dan Kemudian Saya Sewa Web Designer Itu At least Misalnya 20 Juta Harganya Kemudian Saya Juga Sewa Akuntan Kemudian Sewa Tempat Itu Misalnya 10 Juta Kemudian Mesin Kopi Dan Juga Furniture 50 Juta Jadi Bisa Ditotal Disini Misalnya Untuk Mulai Sebuah Bisnis At least Kita Harus Siapkan Dana Ini Kalau Mbak Putri Tadi Lumayan Padet Jadi Cuma Ada 15 Juta Jadi Terserah Disesuaikan Dengan Budget Teman-teman Mesin Kopi Di Luar Sana Ada Yang 100 150 Juta Ada Juga Yang 50 Juta Jadi Disesuaikan Saja Dengan Budget Masing-masing Nah Kemudian Konsep Yang Gak Kalah Penting Yang Akan Kita Bahas Adalah Apa Yang Disebut Break Even Point Yaitu Intersection Dimana Cost Dengan Pendapatan Itu At least Kita Harus Seimbangkan Sehingga Bisnis Kita Tidak Merugi Bisnis Gak Harus Untung Tapi Jangan Sampai Bisnis Itu Rugi Kita Akan Coba Ulik Ini Adalah Konsep Break Even Point Jadi Ada Tiga Variable Yang pertama Fixed Cost Misalnya Teman-teman Sewa Itu kan Harganya Fixed Kayak Beli Wifi Itu kan Fixed Setiap bulan Harganya Segitu Kemudian Ada Variable Cost Itu Bergantung Pada Produksi Teman-teman Misalnya Virgil Coffee Kalau Produksi 5 Kilogram Dengan Produksi 50 Kilogram Pasti Akan Jauh Berbeda Kemudian Teman-teman Bisa Tetapkan Harga Jualnya Misalnya Ketika Dihitung Saya kasih Contoh Misalnya Untuk Desainer Dan Konten Saya Sendiri Misalnya Saya Butuh 5 Juta Kemudian Copy Per paket Misalnya 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 Untuk Desainer Dan Konten Perbulan Saya Biasanya Mengeluarkan Ongkos Sampai 5 Juta Kemudian Untuk Produksi Copy Per paket Saya Spendingnya Sekitar 150 50.000 Kemudian Harga jual Saya Kalau bisa Di atas Saya harus Ambil Margin Walaupun Sedikit Tetap Harus Untung Tadi Kita Membahas Konsep Break-even Point Dimana Pendapatan Dikurangin Harus At least Seimbang Dengan Kos Yang Kita Keluarkan Nah Ini Contoh Bagaimana Menghitung Break-even Point Jadi Biaya Tetap Dibagi Harga Jual Dikurangi Variable Misalnya Biaya Tetap Saya Tadi Desainer Dan 5 Juta Kemudian Dibagi Harga Jual Dikurangi Variable Jadi At least Di sini Untuk Mendapatkan Uang Untuk Mendapatkan Profit Di Bisnis Saya At least Harus Bisa Jualan 100 Paket Jadi Kalau Pesimis Tidak Bisa Jualan 100 Paket Mungkin Siapkan Dana Darurat Untuk Bisnisnya Atau Bikin Strategi Marketing Yang Pas Tadi Udah Dibahas Mbak Putri Target Audiencenya Siapa Harus Jelas Kemudian Unique Selling Proposisinya Apa Juga Harus Jelas Nah Kemudian Kita Akan Membahas Sesi Yang Kedua Apa Aja Kesalahan Orang Dalam Hal Financial Jadi Kalau Konsep Pertama Tadi Kita Membahas Bahwa Financial Management Atau Cashflow Itu Kaya Udara Itu Juga Bisa Dianggap Sebagai Darah Jadi Sama Sama Penting Nah Biasanya Kesalahan Terdapat Dua Fase Kesalahan Di Awal Ketika Baru Memulai Bisnis Kemudian Kesalahan Kemudian Ketika Sudah Berjalannya Bisnis Nah Nah Apa Aja yang Perlu Kita Cek Ketika Kita Memulai Baru Memulai Bisnis Kita Harus Tahu Perimeter Apa Aja yang Harus Kita Cek Kemudian Seberapa Sering Kita Harus Cek Cashflow Kita Kemudian Pengeluaran Apa Aja yang Harus Kita Prediksi Sehingga Keuangan Kita Bisa Lebih Terkontrol Seringnya Orang-orang Itu Overspending Misalnya Kita Misalnya Gajian Susah Banget Ngaturnya Apalagi Buat Bisnis Kemudian Kesalahan Ketika Bisnis Itu Di tahap Selanjutnya Orang-orang Sangat Agresif Misalnya Outsource Mentang-mentang Bisnisnya Lagi Naik Jauh Dia Sewa Banyak Dia Mempekerjakan Banyak Orang Kemudian Dia Sangat Aggresif Membuka Cabang Itu Adalah Salah Satu Bentuk Kesalahan Dalam Financial Nah Kesalahan Yang pertama Adalah Teman-teman Tidak Tau Variable Atau Perimeter Apa Yang harus Dicek Jadi Finance Ya Duit 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 Tapi Tidak Tau Apa Yang harus Dicek Nah Yang harus Dicek Adalah Yang pertama Adalah Kondisi Keuangan Balance Statement Duit kita Berapa Saat ini Kemudian Uang Masuk Berapa Setiap Bulannya Ada Uang Masuk Berapa Setiap Bulannya Ada Uang Keluar Berapa At least Tiga Poin Ini Kita Harus Tahu Dan Itu Simple Banget Jadi Teman Teman Tidak Harus Tahu Secara Mendetail Tapi At Lest Tahu Itu Kemudian Juga Teman Teman Harus Hitung Bagaimana Laju Bakar Keuangan Jadi Sering Banget Teman Teman Dan Saya Sendiri Juga Sering Banget Ketika Iklan Itu Wah Bentar Lagi Penjualan Naik Bakar Terus Terusan Duit Startup Di Era Sekarang Banyak Sekali Mereka Bakar Duit Gede Gedean Padahal Harusnya Diukur Secara Lebih Akurat Apa Dampak Dari Membakar Uang Untuk Keperluan Iklan Kemudian Pacuan Pacuan Adalah Sebuah Konsep Untuk Menghitung Seberapa Lama Bisnis Kita Bisa Survive Apakah Bisnis Kita Akan Bertahan Dua Bulan Atau Bahkan Dua Tahun Kita Juga Harus Prediksi Sehingga Ketika Terjadi Hal-hal Seperti Pandemi Kemarin Jualan Besar Itu Banyak Yang Pivot Misalnya LV Louis Vitong Yang Awalnya Tidak Produksi Masker Karena Dia Menghitung Pandemi Ini Bakal Lama Akhirnya Dia Mencari Sumber Pendapatan Yang Lain Salah Satunya Lewat Jualan Masker Kemudian Yang Tidak Kalah Penting Mengukur Pertumbuhan Dari Sebuah Bisnis Bisnis Kita Ini Setiap Bulannya Naik Atau Turun Jangan Sampai Bisnis Kita Akan Segera Habis Kemudian Hal Keempat Yang Harus Dihitung Adalah Apakah Bisnis Kita Ini Sebenarnya Bisa Sustainable Atau Enggak Secara Keuangan Apakah Bisnis Kita Itu Bisa Bertahan Atau Enggak Nah Langsung Ajar Contoh Yang Pertama Laju Bakar Laju Bakar Adalah Ketika Uang Keluar Dikurangin Uang Masuk Jadi Kebalikan Biasa Orang Mengukur Kalau Balance Itu Kan Uang Masuk Dikurangi Uang Keluar Kalau Bakar Itu Dibarik Jadi Uang Keluar Dikurangin Uang Masuk Contohnya Adalah Pengeluaran Setiap Bulannya 10 Juta Kemudian Omset Pendapatan Kita 5 Juta Maka Laju Bakar Kita 5 Juta Setiap Bulan Kita Mengeluarkan Uang Sadar Ternyata 5 Juta Per Bulan Minus Nah Ini Sering Terjadi Di Saya Setiap Bulannya Yang Sebenarnya Melebihi Omset Yang Mereka Dapatkan Nah Kemudian Yang Kedua Adalah Konsep Pacuan Pacuan Ini Adalah Bagaimana Bisnis Kita Bisa Bertahan Seberapa Lama Bisnis Kita Bakal Bisa Bertahan Katakanlah Saat Ini Saya Punya Uang 50 Juta Kemudian Saya Membakar Setiap Bulan 5 Juta Saya Boncos Setiap Bulan 5 Juta Maka At least Bisnis Saya Akan Bisa Bertahan 10 Bulan Jadi Paling Tidak Saya Bisa Memprediksi Ternyata Walaupun Saya Membakar Seperti Ini Tujuan Saya Adalah Untuk Bangun Brain Awareness Jadi Tidak Masalah Saya Melakukannya Selama 5 Bulan Itu Tidak Masalah Karena Daya Hidup Bisnis Saya Itu 10 Bulan Jadi Kalau 5 Bulan Saya Boncos Terus-terusan No Problem Karena Tujuannya Adalah Untuk Brain Awareness Misalnya Tapi Kalau Misalnya Pacuannya 5 Bulan Kemudian Teman-teman Membakarnya Juga 5 Bulan Ya Sudah Out of Bisnis Jadi Pentingnya Untuk Tahu Pacuan Adalah Untuk Mengatur Itu Tadi Nah Kemudian Yang Enggak Kala Penting Adalah Mengukur Pertumbuhan Dari Bisnis Kita Misalnya Bulan Pertama Ini Kasus Saya Di Awal-awal Dulu Bikin Agency Bulan Pertama Saya Mendapatkan Beberapa Klien Yang Membawa Uang Sekitar 10 Juta Kemudian Di Bulan Kedua Saya Mendapatkan Lebih Banyak Klien Sehingga Pendapatan Saya 12 Juta Sehingga Pertumbuhan Saya 20% Artinya Bisnis Saya Sedang Baik-baik Saja Kalau Sampai Terjadi Minus Maka Teman-teman Harus Cek Apakah Ada Laju Bakar Yang Berlebihan Tadi Ataukah Ada Strategi Marketing Yang Salah Sehingga Teman-teman Bisa Evaluasi Tapi Kalau Teman-teman Enggak Rutin Cek Seti Bulannya Maka Enggak Tau Keadaan Bisnis Rugi Atau Laba Nah Teman-teman Juga Bisa Gunakan Ini Ada Sebuah Tools Kayak Kalkulator Di Growth Di TLB.org Jadi Disitu Bisa Dihitung Misalnya Anggap Aja Dollar Disitu Adalah Rupiah Misalnya Pendapatan Setiap Bulan 300 Dollar Kemudian Pengeluaran Setiap Bulannya Adalah 900 Dollar Kemudian Di Awalnya Startup Cost Itu Sepertar Sekitar 8700 Kapital Dollar Kemudian Growth Setiap Bulannya Sekitar 4-5% Maka BEP Break Even Point Untuk Bisnis Ini Adalah Sekitar 2 Tahun Jadi Makanya Pacuannya Tadi Harus Dicek Apakah Bisnis Kita Bisa Sustain 2 Tahun Karena Ternyata Bisnis Kita Baru Bisa Cuan Setelah 2 Tahun Nah Ini Sering Mungkin Teman-teman Yang Sudah Mulai Bisnis Yang Besar Terutama Di Sektor Teknologi Dan Yang Membutuhkan Kapital Yang Besar Biasanya Memang Agak Lama Sekitar 2 Tahun Nah Kemudian Kesalahan Yang Kedua Adalah Ketika Kita Tidak Tau Kita Harus Pantau Keuangan Itu Seberapa Sering Mungkin Beberapa Bisnis Owner Itu Tidak Peduli Ada Teman-teman Saya Yang Dia Punya Beberapa Bisnis Dia Tidak Pernah Ngecek Sama Sekali Mungkin Dia Ngecek Quarter Atau Tiga Bulan Sekali Padahal Beberapa Bisnis Yang Misalnya Lagi Kondisi Pandemi Kayak Gini Itu Semakin Sering Harusnya Kita Semakin Sering Mengecek Laporan Keuangan Kita Karena Kondisi Lagi Nggak Sehat Nah Kemudian Kesalahan Yang Ketiga Adalah Banyak Sekali Teman-teman Yang Founder Atau Yang Punya Bisnis Biasanya Tidak Menggaji Dirinya Sendiri Padahal Kita Sebagai Owner Itu Juga Harusnya Digaji Jadi Masuk Di Dalam Pengeluaran Penggajian Karena Kita Walaupun Founder Kita Juga Employee Di Perusahaan Itu Kemudian Ketika Kita Membeli Alat-alat Seperti Laptop Untuk Keperluan Bisnis Juga Nggak Jarang Kita Tidak Masuk Masuk Situ Kemudian Kalau Teman-teman Yang Paham Digital Marketing Itu Biasanya Kita Ada Cost Per Acquisition Jadi Untuk Mendapatkan Satu Pembeli Misalnya Kita Harus Iklan 100 Ribu Kemudian Setiap Orangnya Klik Rata-rata Misalnya 10 Orang Sehingga Cost Per Acquisition Adalah 10 Ribu Untuk Mendapatkan Satu Orang Yang Membeli Produk Kita Harus Spending 10 Ribu Untuk Satu Orang Dan Itu Tidak Konstan Tergantung Musim Tergantung Bulan Dan Kesalahan Banyak Orang Adalah Membudgetkan Marketing Berdasarkan Sesuatu Yang Konstan Padahal Cost Per Acquisition Itu Sangat Fluktuatif Kemudian Kesalahan Yang Keempat Adalah Outsource Jadi Kayak Sering Banget Kita Outsource Suatu Pekerjaan Tanpa Bener-bener Membriefing Mereka Seperti Apa Bisnis Kita Sehingga Banyak Orang Yang Akhirnya Menyepelekan Mereka Tau Budaya Perusahaan Kita Tau Target Bisnis Kita Akhirnya Kemudian Yang Kesalahan Yang Terlalu Agresif Untuk Ekspansi Ini Terjadi Ketika Pandemi Kemarin Jadi Ada Kayak Ayam Bakar Ayam Geprek Yang Sebelum Pandemi Mereka Agresif Banget Sehingga Ketika Pandemi Mereka Tidak Punya Strategi Emergensi Mungkin Case-nya Terbatas Tapi Dia Berpikiran Kayak Oh Gak Apa Yang Penting Kita Lagi Growth Sekarang Lagi Hype Gak Apa Buka Sebesar Besarnya Padahal Sebenarnya Cost-nya Sudah Terbatas Banget Jadi Kita Harus Fokus Pada Yang Benar-benar Memaksimalkan Usaha Kita Jadi Gak Asal-asalan Agresif Termasuk Dalam Iklan Kadang Kita Punya Budget Iklan Misalnya 3 juta Mentang-mentang Engagement-nya Bagus Kadang Kita Gak Apa Naikin Budget Iklannya Jadi 5 juta Kita Harus Strik Dalam Hal Kemudian Salah Yang Kenam Pastikan Cukup Pacuan Kita Cukup Panjang Sebelum Datangnya Investasi Kebetulan Saya Punya Bisnis Di Merchandise Dan Saya Punya Proyeksi Financial Selama Misalnya Satu Tahun Sehingga Dengan Melakukan Itu Saya Bisa Mengharapkan Kalau Teman-teman Saya Yang Berminat Di Merchandise Juga Mereka Bisa Invest Di Bisnis Saya Kalau Teman-teman Berniat Untuk Mendapatkan Investor Ini Salah Satu Hal Yang Wajib Teman-teman Lakukan Proyeksi Selama Satu Tahun Kedepan Atau Bukan Lima Tahun Kedepan Bakal Kayak Apa Bisnisnya Sehingga Orang Yang Punya Uang Lebih Bisa Tertarik Untuk Invest Di Bisnisnya Teman-teman Tertarik Ini Ada Teori Seberapa Banyak Bulan Yang Tersisa Itu Juga Mendatangkan Ketertarikan Para investor Jadi Misalnya Panjang Pacuan Bisnisnya Itu 12 Bulan Jadi Dia Bisa Survive 12 Bulan Kedepan Itu Ternyata Jadi Leverage Buat Para investor Oh Bisnis Bagus Bagus Bisa Survive Satu Tahun Dan Itu Mereka Seringnya Tanpa Kekir Panjang Mereka Akan Trust Karena Melihat Data Itu Bagus Jadi Mereka Akan Lebih Punya Kecenderungan Buat Invest Nah Bagaimana Tips Menjaga Finansial Tetap Sehat Yang Pertama Adalah Teman-teman Rajin Rutin Rutin Cek Finansial Statement Setiap Minggu Setiap Bulan Bahkan Kalau Pandemi Mungkin Setiap Hari Teman-teman Saya Sering Bakat Ngelihat Budget Iklan Digital Saya Hampir Lihat Setiap Hari Mana Iklan Yang Efektif Mana Yang Enggak Saya Cek Setiap Hari Dari Insidenya Itu Kalau Dia Enggak Bagus Saya Stop Budget Saya Alihin Kreatif Apps Yang Lain Kemudian Pengeluaran Bisa Jadi Terus Menerus Meningkat Seperti Cost Acquisition Tadi Misalnya Katakan Bulan Kemarin Kita Untuk Mendapatkan Satu Klik Ke Website Kita Cuma Butuh 10 Ribu Mungkin Bulan Depan Bisa Jadi 20 Ribu Jadi Kita Harus Pantau Terus Terus Kemudian Kita Harus Cek ROI Apa Gunanya Kita Hire Desainer Lebih Ketika Kita Sudah Punya Dua Desainer Worth it Enggak Kita Sewa Tiga Desainer Kemudian Kita Harus Cek Break Even Produksi Rp150.000 Kemudian BEP Ternyata 100 Paket Kopi Kalau Saya Gak Bisa Bikin 100 Paket Kopi Maka Saya Cek Apakah Strategi Marketing Saya Salah Ataukah Harga Saya Kemahalan Dibandingkan Market Saya Cek Kembali Nah Kemudian Fase Yang Tiga Kita Sedikit Bahas Tentang Contoh Dari Sebuah Financial Planning Ini Bisnis Saya Di Bidang Merchandise Jadi Saya Evaluasi Disini Misalnya Saya Produksi Jacket Ini Real Data Saya Share Disini Misalnya Saya Evaluasi Sampai 7 Vendor Saya Cek Misalnya Di Bekasi Yang Produksi Jacket Harga Berapa Kemudian Saya Bandingkan Ternyata Di Surabaya Rp120.000 Jauh Banget Maka Secara Logis Saya Akan Mengambil Produk Saya Dari Surabaya Misalnya Dengan Melakukan Hal-hal Simple Seperti Ini Teman-teman Bisa Navigasi Bisnisnya Dengan Jauh Lebih Baik Misalnya Katakanlah Untuk Bisnis Kopi Tadi Saya Ngambil Dari Gayo Kemudian Setelah Ini Saya Kenal Dengan Mbak Putri Saya Bisa Compare Ternyata Di Flores Jauh Lebih Murah Mungkin Saya Ganti Dari Gayo Dengan Flores Karena Saya Kenal Dengan Mbak Putri Saya Lebih Teras Daripada Sebelumnya Belum Juga Sudah Ada Trans Karena Saya Sudah Pernah Ketemu Nah Ini Juga Salah Satu Summary Saya Setiap Bulannya Income Saya Berapa Saya Selalu Bikin Prediksi Ini Ada Lebih Detail Kenapa Misalnya Satu Juta Ini Pokoknya Saya Plotting Perbulan Misalnya Setiap Bulan Saya Bakal Mengeluarkan Budget Bidu Budget Bisa Lima Juta Satu Juta Tergantung Proyeksi Penjualan Saya Kemudian Di atasnya Income Di bawahnya Expense Dan Ini Sudah Cukup Untuk Melihat Apakah Bisnis Kita Sehat Atau Enggak Misalnya Di Disini Sempat Minus Kemudian Saya Harus Lebih Hati-hati Disini Ternyata Kenapa Di April Tinggi Karena Saya Baru Benar-benar Trial Produk Baru Jadi Ketika Saya Baru Trial Maka Saya Harus Cek Quality Control Misalnya Produksi Kaos Saya Cek Ketebalan Kaos Saya Cek Sablon Bagus Enggak Jadi It's Oke Kalau Misalnya Pengeluarannya Lebih tinggi Dibandingkan Bulan Lain Kayak Gitu Nah Ini Juga Laporan Yang Lebih Detail Misalnya Pengeluarannya Apa Jadi Ada Cost Ensampling Misalnya Disitu 3 juta Kemudian Ada Freight Atau Ongkir 100 ribu Kemudian Ada Biaya Packaging 100 ribu Ada Biaya Printing Label Sampai 600 ribu Jadi Teman-teman Bisa Dibikin Sedetail Mungkin Nanti Coba Kita Bahas Contoh Dari Salah Satu Bisnis Yang Saya Invest Ini 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 Salah Ini Investasi Saya Di Bisnis Makan Saya Investasi Di Nasi Uduk Ini Laporan Mereka Agustus Kemarin Jadi Setiap Bulan Saya Dapat Laporan Dari Bidang Bisnis Saya Invest Di Kopi Betulan Hari Ini Coba Kita Bahas Yang Dari Nasi Uduk Nah Ini Laporan Laba rugi Dari Mereka Teman Jadi Misalnya Total Penjualan Berapa Dia Ada Dua cabang Pertama Di Busat Kemudian Ada Di Magelang Kemudian Penjualan Online Offline Dibedakan Sama Mereka 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 Offline Store Dan Mereka Juga Jualan Melalui Channel Online OJOL Kemudian Mereka Belanja Apa Ditulis Sama Mereka Bahkan Mereka Detail Sampai Ada Waste Misalnya Makanannya Basi Atau Bahan Bakunya Basi Kemudian Biaya Sales Dan Admin Berapa Beban Gaji Karyawan Berapa Ditulis Sama Mereka Kemudian Ada Depresiasi Karena Kita Invest Mesin Di awal Mesin Kopi Katakan 15 Juta Mesin Kopi Setiap Tahun Akan Turun Jadi Ada Depresiasi Setiap Tahun Misalnya 1 Juta Tulis 1 Juta 1 Yang Awalnya 15 Juta Mungkin Cuma Akan Jadi 8 Juta Jadi Dimasukkan Dalam Depresiasi Kemudian Ada Beban Listrik Ada Beban Telepon Ada Beban Internet Ada Beban Pest Control Kemudian Ada Juga Cancel Order Kalau Teman-teman Punya Bisnis Di bidang Merchandise Kayak Saya Maka Ada Yang Namanya Return Kayak Oh Jahitannya Gak Pas Saya Kembalikan Kayak Itu adalah Biaya Beban Kemudian Ada Komisi Karena Dia Pakai GoPay Maka Dia Dipotong Setiap Transaksi Kemudian Dia Pake Grab Ada Komisi Juga Kemudian Dia Ada Iuran Sampah Beban PDA Kemudian Pajak Teman-teman Yang Tadi Sempat Dibahas Pajaknya 0,05 Masukkan Disitu Dan Kalau Sudah Jadi Tinggal Dilaporkan Bareng Dengan SPT Nah Kalau Teman-teman Bingung Sebenarnya Di Excel Itu Udah Ada Fitur Juga Teman-teman Ini Misalnya Saya Udah Prepare Kemarin Saya Coba Pakai Powerpoint Apa Namanya Excel Jadi Di Excel Saya tinggal Googling Financial Statement Nah Ini Saya Kasih Contoh Jadi Ketika Saya Buat New Sheet Saya Bisa Klik Disana Financial Kemudian Mereka Udah Masukin Parameternya Apa Revenue Pendapatan Kemudian Ada Depresiasi Ini Saya Masukkan Angka Saya Ada Depresiasi Setiap Tahunnya 1 juta Ini Dollar Anggap Aja Juta Misalnya Saya Mendapatkan Setiap Tahun Di Tahun 2019 Saya Mendapatkan 10 juta Tahun 2020 50 juta Tahun 2021 100 juta Kemudian Biaya Setiap Operating Biaya Operasionalnya Berapa Profitnya Berapa Tinggal Dikurangin Revenue Kurangin Operating Expand Jadi Operating Profit Kemudian Kalau ada Depresiasi Kurangin Depresiasi Kemudian Itu Jadi Net Profit Atau Istilahnya Laba Net Kemudian Ada Tax 0,05% Atau 5% 10% Kemudian Nanti Secara Otomatis Dia akan Generate Report Seperti Ini Jadi Kita Bisa Cek Kondisi Kondisi Kita Misalnya Di Tahun 2021 Nouril Media Revenue 100 Juta Operating Profitnya 70 Kemudian Ada Penurunan Depresiasi Investasi Kami Misalnya Laptop 1 Juta Setiap Tahun Maka Net Profit Kami 69 Juta Masih Oke Untuk Bisnis Kami Dan Misalnya Dibandingkan Tahun Kemarin Dengan Tahun Ini Berapa Pertumbuhannya Bisa Juga Dicek Kemudian Ada Juga Yang Bagus Disini Adalah Trend 5 Tahun Jadi Dia Bisa Memprediksi Oh Kalau Seperti Ini Dia Bakal Naik Jadi Kita Bisa Aware Dengan Keadaan Bisnis Kita Oke Segitu Dari Saya Walaupun Kita Founder Walaupun Kita Baru Mulai Bisnis Kita Jangan Langsung Lempar Kayak Ah Gue Kan Udah Bayar Akuntan Biar Akuntannya Yang Ngatur Tapi Kita Harus Rutin Cek Itu Kita Harus Tahu Parameter Apa Yang Harus Kita Kontrol Tadi Ada Startup Cost Ada BEP Ada Yang Berulang Ada Yang Fix Ada Yang Variable Kemudian Konsep Konsep Kesalahan Tadi Jangan Sampai Kita Gak Aware Laju Bakarnya Berapa Kemudian Pacuannya Seberapa Panjang Bisnis Kita Bisa Bertahan Itu Harus Teman Teman Secara Rutin Dan Rajin Cek Oke Sekian Dari Saya Kembalikan Pada Seran Thank you Baik Terima kasih Banyak Panuril Bahaskan Luar biasa Sangat Informatif Saya Juga Banyak Baru Tahu Banyak Hal Dari Pemaparan Materi Dari Panuril Berikut Itu Tadi Oke Kalau Begitu Langsung Saja Saya Mengundang Kembali Mbak Putri Dan Kanan Di Bawah Ini Bisa Dilihat Di Bawah Ada Fitur Angkat Tangan Boleh Dipencet Untuk Bertanya Baik Kalau Begitu Saya Serahkan Untuk Yang Mau Bertanya Boleh Saya Berikan Waktu Oke Saya Akan Menunggu Terlebih Dahulu Bagaimana Boleh Juga Dikasih Reaction Apakah Mendapatkan Pengetahuan Baru Atau Malah Makin Excited Dan Pengen Tahu Jawaban Jawaban Dari Pertanyaan Yang Sudah Diberikan Oke Luar Biasa Dikasih Jempol Oke Adakah Yang Mau Bertanya Dengan Langsung Oke Kita Tunggu Ya Habib Menunggu Kalau Begitu Saya Mungkin Boleh Membacakan Pertanyaan Pertanyaan Pertama Terlebih Dahulu Yang Sudah Ada Di Kolom Komentar Baik Saya Akan Memulai Dari Yang Pertama Berikut Adalah Pertanyaan Dari Rina Halo Selamat Siang Saya Lina Dari Jakarta Mau Tanya Apakah Bapak Punya Saran Untuk Usaha Yang Pemasukannya Sedikit Agar Tidak Pugi Mungkin Cara Mendongkrak Pemasukan Terima Kasih Oke Mungkin Karena Bapak Jadi Saya Izinkan Pak Nuril Untuk Menjawab Pertanyaan Ini Terlebih Dahulu Nanti Mbak Putri Boleh Menambahkan Terima Kasih Silahkan Pak Nuril Oke Ini Pertanyaannya Bagus Tapi Harus Dicek Dulu Bisnis Apa Misalnya Kalau Bisnis Memang High Operating Cost Misalnya Seperti SPBU Itu Memang Marginnya Dikit Kalau Teman-teman Misalnya Jualan Shomai Jualan Cupang Itu Memang Marginnya Dikit Kalau Memang Teman-teman Mau Margin Yang Lebih Besar Misalnya Bisa Beralih Ke Dunia Kreatif Misalnya Bikin Konten Bikin Konten Ada yang Harganya Dari 20 Juta Buat Satu Bulan Untuk Satu Paket Misalnya 15 Konten Bisa 20 Juta Ada yang Jualannya Murah Banget Misalnya Dia 30 Konten Cuma 5 Juta Jadi Cek Dulu Apakah Memang Produknya Unik Sehingga Bisa Melakukan Price Discrimination Jadi Pricenya Itu Bisa Diatur Sedemikian Tinggi Tetapi Tidak Selalu Sensitive Untuk Market Kalau Misalnya Untuk Kopi Dan Merchandise Salah Satu Salah Dua Bisnis Yang Juga Saya Milik Itu Price Sensitive Jadi Misalnya Jualan Kaos Ini Saya Jualan 100 Ribu Di Luar Sana Ada Yang Jualan 90 Ribu 80 Ribu Dan Itu Agak Susah Buat Saya Dan Mungkin Tekniknya Adalah Dari Segi Marketing Salah Satunya Adalah Untuk Menekan Operational Cost Jadi Di Beberapa Musim Saya Mengeluarkan Produk Varian Baru Yang Saya Keluarkan Dengan Sistem PO Sehingga Harga Produksinya Bisa Tekan Secara Banget Dan Saya Bisa Mengambil Margin Yang Lebih Tinggi Itu Salah Satu Teknik Yang Bisa Dipakai Kemudian Untuk Kopi Saya Melakukan Bundling Jadi Kalau Misalnya Harga Satu Paket Kopi 150 Miligraf 150 Gram Itu 150 Maka Saya Bisa Bundling Misalnya 2 Atau 3 Dengan Harga Yang Saya Bisa Turunkan Sehingga Penjualannya Banyak Berlipat Lipat Tetapi Marginnya Pun Juga Lebih Tinggi Mungkin Seperti Itu Baik Terima kasih Banyak Pak Nurul Untuk Jawabannya Mungkin Mbak Putri Mau Menambahkan Sepatah Dua Kata Kalau Dari Saya Yang Dari Pak Nurul Sudah Sampaikan Itu Betul Banget Mungkin Yang Supaya Enggak Rugi Banyak Itu Pasti Harus Sinter Yang Namanya Management Stock Kalau Untuk Yang Di Bidang Jasa Produk Kita Harus Sinter Yang Namanya Management Stock Jangan Sampai Ketika Kita Jualan Makanan Atau Apapun Itu Kita Beli Banyak Bahan Makanan Tapi Ternyata Yang Beli Itu Sedikit Dan Itu Terbuang Jadi Yang Terbuang Kita Jadi Rugi Lebih Banyak Lagi Dengan Sistem Pre-order Jadi Pre-order Besoknya Kita Mau Jualan Makanan Nasi Uduk Berapa Siapa Aja Mau Pesan Itu Lebih Menghemat Kos Dan Bisa Mendongkrak Memasukkan Dengan Strategi Seperti Itu Oke Mbak Putri Luar biasa Terima kasih Banyak Untuk Jawabannya Semoga Menjawab Pertanyaan Dari Mbak Lina Oke Kalau Begitu Sebelum Saya Melanjutkan Kepertanyaan Selanjutnya Kembali Yang Tertera Di Kolom Komentar Begitu Juga Di Grup Whatsapp Karena Kalau Tidak Menyisi Nanti Tidak Bisa Mengikuti Door Price Di Akhir Oke Langsung Saja Saya Lanjutkan Kepertanyaan Selanjutnya Oke Berikut Ini Dari Alex Oke Selamat Sore Pak Nuril Dan Mbak Putri Izin Bertanya Dalam Menjalani Suatu Usaha Seberapa Penting Iklan Promosi Menurut Mbak Dan Bapak Jika Penting Bagaimana Caranya Kami Sebagai Pengusaha Yang Masih Merintis Usaha Mengatur Keuangan Yang Terbatas Untuk Promosi Terima Kasih Oke Mungkin Kalau Bisa Saya Simpulkan Bagaimana Caranya Untuk Bisa Promosi Dengan Dana Yang Terbatas Mungkin Boleh Dimulai Dari Mbak Putri Terlebih Dahulu Jadi Saya Baca Mas Aleks Ini Jualan Jus Buah Kalau Tidak Jadi Kalau Dari Saya Iklan Promosi Ini Penting Banget Dan Kebetulan Mas Aleks Ini Jualannya Jus Buah Harus Pinter Promosinya Itu Kalau Saya Menyarankan Promosi Itu Harus Dilakukan Di Saat Orang Butuh Jus Buah Yaitu Di Saat Panas Di Saat Bukan Musim Hujan Jadi Musim Panas Mas Satu Dan Tentunya Untuk Biaya Promosi Itu Kita Tidak Mengeluarkan Biaya Tapi Menekan Di Harga Dasar Jadi Ketika Mas Aleks Misalnya Harga Dasar Jus Buah Itu Rp3.000 Mas Aleks Jualnya Rp5.000 Mas Aleks Bisa Ngitung Bagaimana Supaya Beli Dua Gratis Satu Jadi Rp3.000 Dikali Tiga Itu Rp9.000 Jadi Mas Tetap Untung Ada Rp1.000 Walaupun Sebenernya Itu Adalah Promosi Dari Mas Aleks Beli Dua Gratis Satu Saranku Itu Pasir Oke Baik Kalau Dari Panuril Mungkin Ada Tambahan Oke Jadi Memang Ini Concern Dari Banyak Orang Ketika Kita Mulai Bisnis Tentu Saja Bisnis Biaya Kita Sangat Terbatas Sudah Buat Beli Mesin Buat Ini Itu Dan Tentunya Kita Ingin Sebenernya Dijangkau Oleh Banyak Orang Maka Kalau Yang Saya Lakukan Sebenernya Ada Dua Yang Pertama Adalah Apa Yang Disebut Content Marketing Sesuatu Yang Benar Under Utilized Suara Saya Kedengeran Oke Jadi Yang Pertama Adalah Content Marketing Teman 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 Bisa Buat Konten Di Social Media Itu Benar Free Teman 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 Harus Bayar Website Kalau Teman Bayar Website Harus Bayar Domain Kemudian Harus Bayar Web Builder Setiap Tahun Dan Itu Rutin Kalau Teman Teman Pakai Social Media It's Free Of Cost Pakai Instagram Pakai TikTok Dan Usernya Tinggi Banget Teman Teman Tinggal Leverage Bagaimana Membuat Sebuah Konten Kalau Gak Bikin Konten Gampang Teman Teman Bisa Pakai Canva Disitu Tuh Kayak Back and Drop Konten Seperti Apa Kasih Copy Writing Disana Sehingga Bisa Menjangkau Lebih Banyak Orang Kemudian Yang Kedua Jika Teman Teman Punya Budget Iklan Yang Terbatas Pakailah Teknik Yang Disebut PPC Jadi Teman Teman Harus Cuman Bayar Ketika Iklan Teman Teman Itu Diklik Pay Per Click Teman Teman Bisa Manfaatkan Fitur Lokasi Misalnya Teman Teman Bisnis Sehingga Karena Ini kan Bisnisnya Juice Jadi Location Oriented Misalnya Ada Misalnya Di TBC Matupang Misalnya Masukin Di sana Kemudian Iklan Berdasarkan Lokasi Dan Keyword Keyword Tertentu Sehingga Orang Orang Yang Relevan Yang Akan Melihat Apa Namanya Bisnis Dari Teman Teman Jadi Dua Aja Itu Kalau Dari Konten Teman Teman Bisa Manfaatkan Fitur Hashtag Jadi Di Hashtag Itu Sudah Search Engine Jadi Saya Ketika Mencari Vendor Merchandise Saya Cek Produksi Kaos Bandung Produksi Kaos Yogyakarta Produksi Kaos Surabaya Dan Teman-teman Maksimalkan Penggunaan Hashtag Dan Tadi Pakai Pay-per-click Baik Terima kasih Banyak Pak Nuril Untuk Jawabannya Semoga Menjawab Mas Alex Benar Sekali Bisa Menggunakan Social Media Sekarang Banyak Sosial Media Yang Sebenarnya Kita Bisa Akses Untuk Promosi Juga Oke Kalau Gitu Langsung Aja Saya Melanjutkan Pertanyaan Selanjutnya Dari Si Mar Marson Si Mar Marson Siang Pak Nuril Tadi berdasarkan Pemaparan materi Bapak Tadi Kalau Kita Untungnya Dollaran Cara Kalkulasiin Rupiahnya Ada Trick tertentukah Agar Lebih Mudah Oke Mungkin Ini Lebih Ke Teknisnya Ya Pak Boleh Dari Bapak Dahulu Oke Kalau Currency Kalau Pakai Yang Excel Kan Sebenarnya Tinggal Diganti Di Setting Saya Baru Bikin Semalam Jadi Tidak Sempat Jadi Tinggal Diubah Aja Di Pengaturan Dari Dolar Currency Diganti Ke Rupiah Dan Itu Gampang Banget Kemudian Untuk Kalkulator Kalau Kalkulator Saya Belum Nemu Yang Indonesia Kalkulator Yang Dari Browser Tapi Bisa Dikonversi Aja Pakai Rupiah Misalnya 14.000 Atau 15.000 Sehingga Tracking Lebih Mudah Gitu Oke Terima Kasih Banyak Panuril Mungkin Mbak Putri Juga Mau Menambahkan Mungkin Aku Tambahin Kalau Untuk Dolar Lebih Enak Untuk Kalkulasi Ke Rupiahnya Itu Pakai Kurs Pajak Lebih Aman Untuk Semuanya Jadi Kalau Bisa Mau Cek Kurs Pajak Itu Di Satu Minggu Setiap Hari Rabu Sampai Hari Plaza Itu Kurs Akan Sama Oke Semoga Terjawab Ya Si Mar Mason Berarti Bisa Menggunakan Kurs Pajak Atau Tadi Menggunakan Teknik Dari Pak Nuril Di Exel Oke Langsung Saja Saya Melanjutkan Pertanyaan Selanjutnya Dari Erlangga Selamat Siang Mbak Virgil Mbak Putri Mungkin Ya Virgil Adalah Virgil Coffee Brandnya Dari Mbak Putri Baik Saya Sedang Merintis Usaha Minuman Bersama Dua Teman Saya Bagaimana Langkah Terbaik Untuk Memulai Apa Harus Buka Stand Atau Bisa Menjual Secara Online Atau Jika Online Cara Serta Media Terbaik Yang Bisa Digunakan Gimana Mbak Ini Lebih Tips And Trick Boleh Dari Mbak Putri Siang Mas Elangga Kalau Dari Saya Saran Yang Pertama Kita Harus Tahu Dulu Target Pelanggan Kita Siapa Apakah Anak Muda Apakah Anak Komoditas Yang Sukanya Nongkrong Di Satu Tempat Tentu Atau Misalnya Dia Memang Kita Ngincernya Untuk Anak Anak Yang Suka Ini Apa Namanya Begadang Sama-sama Suka Zoom Meeting Dimana Apakah Itu Dia Memang Butuh Tempat Atau Memang Dia Bisa Beli Dimanapun Kalau Kita Ngincernya Komunitas Berarti Kita Butuh Tempat Yang Mana Teman-teman Komunitas Ini Pasti Suka Ngumpul Suka Yang Namanya Meeting Bersama Kita Harus Buka Stand Tapi Kalau Memang Kita Ngincernya Hanya Teman-teman Yang Siapapun Yang bisa Beli Yang Butuh Kopi Jualan Online Karena Sebenarnya Kalau Dibandingin Untuk Biaya Buka Stand Atau Serah Online Biaya Sangat Murah Itu Buka Online Karena Kita Nggak Butuh Yang Namanya Sewa Tempat Kita Nggak Butuh Yang Namanya Beli Alat Meja Kursi Dan Sebagainya Oke Terima Terima kasih Banyak Mbak Putri Mungkin Pak Nuril Mau Menambahkan Juga Oke Tadi Pertanyaan Tentang Niche Atau General Product Jadi Teman-teman Pertama Tentukan dulu Target Market Dan Perlu Kita Ketahui Bahwa Di era Digital Itu Era Yang Lebih Spesifik Jadi Niche Market Itu Jauh Lebih Menguntungkan Karena At the end Of The day Kalau Kita Nggak Ada Bedanya Dengan Yang Lain Ketika Kita Air Yang Orang Nggak Perlu Spesifik Branding Tetapi Kalau Teman-teman Bisa Punya Niche Punya Loyal Audience Yang Mereka Suka Produk Dengan Keunikan Tentu Maka Teman-teman Bakal Bisa Lebih Survive Di Jangka Panjang Kemudian Bakal Lebih Bisa Diingat Oleh Orang Lain Jadi Sebisa Mungkin Pain Point Orang-orang Yang Ingin Selesaikan Itu Seperti Apa Harus Jelas Misalnya Saya Bekerja Di Produk Teknologi Pendidikan Dan Pen-point Kita Adalah Universitas Yang Ingin Online Jadi Nggak General Yang Nggak Online Offline Tetapi Benar-benar Yang Online Sehingga Kita Tahu Solusi Seperti Apa Yang Sebenarnya Mereka Butuh Oke Baik Terima kasih Banyak Untuk Jawabannya Pak Nuril Kalau Begitu Semoga Menjawab Mas Erlangga Saya Lanjutkan Kepertanyaan Selanjutnya Dari Mbak Lastri Mohon izin Bertanya Ke Kak Nuril Hal-hal Apa Yang penting Dipertimbangkan Dalam Membuat Proposal Bisnis Yang Baik Sehingga Kita Bisa Mengguide Investor Saya Berniat Membuat Cafe Kecil-kecilan Wah Kayaknya Anak-anak Muda Sekarang Relate Mungkin Dengan Pertanyaan Ini Boleh Dijawab Mungkin Dengan Bapak Nuril Terlebih Dahulu Ya Jadi Memang Kalau Kita Investor Saya Sendiri Juga Invest Di Beberapa Bisnis Dan Biasanya Kita Melihatnya Dari Dua Yang Pertama Kayak Tadi Saya Udah Bahas Detail Tentang Financial Kayak Pacuannya Seberapa Panjang Proyeksi Penjualannya Bagaimana Apakah Akan Growth Setiap Bulannya Seberapa Masif Growth Kalau Growth 5% Saya Tidak Akan Ada Interes Kemudian Orang Orang Di Balik Siapa Misalnya Ketika Elon Mas Misalnya Mau Bikin Bisnis Di Indonesia Maka Banyak Investor Yang Masuk Di Sana Jadi Pertama Itu Tadi Kayak Proyeksinya Terus Bagus Nggak Ngarang Tapi Bisnisnya Lagi Hype Lagi Naik Down Kemudian Bangun Tim-tim Yang Kredibel Di Sana Oke Terima kasih Banyak Panuril Mungkin Mbak Putri Juga Mau Menambahkan Dari Saya Ini Sebenarnya Sama 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 Ketika Saya Ikut Kompetisi Karena Saya Harus Buat Proposal Segala Macam Jadi Kalau Di Langkah Saya Membuat Proposal Bisnis Yang Gata Biasa Disebut Feedback Yang Kita Komotikan Ke Investor Kita Harus Disitu Ada yang Namanya Problem Solution Terus Kelebihan Kita Apa Dan Kita Harus Punya Spesifik Target Market Supaya Investor Itu Bisa Tahu Se Apa Banyak Pangsa Pasar Yang Akan Kita Rais Dan Ketika Bergerak Dengan Fraction Yang Lima Tahun Kedepan Bener Nggak Bisa Dicapai Dengan Hal Tersebut Jadi Satu Hal Yang Penting Adalah Teman-teman Harus Punya Bisnisnya Itu Dulu Kemudian Jalanin Dalam Satu Tahun Dan Kita Bisa Mempromosikan Ke Para Investor Ini Berkembang Dalam Satu Tahun Bisa Tolong Bantu Untuk Didanai Karena Untuk Bisnis Baik Terima kasih Banyak Untuk Pak Nuril Dan Mbak Putri Semoga Menjawab Pertanyaannya Mbak Lastri Saya Akan Lanjut Ke pertanyaan Selanjutnya Dari Mas Vito Natanayel Selamat Siang Pak Nuril Izin Bertanya Saya Sedang Membuat Suatu Usaha Bersama Tiga Teman Saya Kami Bertiga Memiliki Pekerjaan Yang Saling Berbeda Namun Terkadang Kami Terkendala Dalam Masalah Pembagian Keuntungan Kira-kira Menurut Pak Nuril Pembagian Keuntungan Paling ideal Saat Membangun Usaha Bertiga Itu Seperti Apa Oke Mungkin Boleh Dijawab Terlebih Dahulu Karena Pertanyaannya Ditujukan Kepada Pak Nuril Dipersiakan Lagi Kepada Pak Nuril Oke Jadi Kalau Pembagian Keuntungan Sebenarnya Ada Dua Skema Yang Pertama Adalah Ketika Teman-teman Memang Tidak Ada Niat Misalnya Untuk Membuka Pada Investor Ketika Teman-teman Tidak Ada Niat Untuk Membuka Pada Investor Maka Berdasarkan Modal Misalnya Di Jakarta Ada Lawless Burger Itu Punyanya Gofar Dan Kawan-kawan Mereka Benar-benar Membaginya Secara Equal Misalnya Biaya Yang Dibutuhkan Adalah 500 Juta Jadi Dibagi Lima Orang Setiap Orang 100 Juta Maka Mereka Mendapatkan Equity Yang Setara Tetapi Kalau teman-teman Ada Niat Kedepan Misalnya Untuk Dijual Ke Investor Mungkin Pelajaran Yang saya Dapat Salah Satunya Dari Film Startup Drama Korea Adalah Ada Satu Orang Yang Punya Dominan Dominan Equity Karena Kedepannya Equity Kita Bakal Dilepas Ke Investor Dan Bakal Ada Satu Orang Yang Harus Tetap Bertahan Di Sana Untuk Mengendalikan Perusahaan Itu Tadi Jadi Disesuaikan Dulu Apakah Itu Cuma Untuk Mereka Saja Maka Bisa Secara Rata Tapi Tetap Harus Ada CEO Jadi Harus Ada Leader Di Sana Karena Tidak Mungkin Ada Dua Orang Yang Mengendalikan Satu Perusahaan Yang Sama Baik Terima kasih Pak Nuril Kemudian Mungkin Mbak Putri Boleh Menambahkan Mengingat Waktu Ini Mungkin Pertanyaan Terakhir Karena Kita Harus Langsung Move On Ke Sesi Selanjutnya Mungkin Mbak Putri Boleh Sambil Menutup Juga Menjawab Pertanyaan Mungkin Balik lagi Kita Berdasarkan Modal Dan Juga Jangan Lupa Berdasarkan Keikut Perusahaan Teman-teman Itu Seberapa Banyak Di Usaha Tersebut Karena Itu Juga Harus Dinilai Seberapa Besar Waktu Yang Dibuang Oleh Teman-teman Ke Usaha Tersebut Itu Aja Sih Dari Saya Dan Dan Berikan Bahwa Kalian Mampu Walaupun Masih Di Awal Pasti Bisa Ingat Aja Bahwa Apa Yang Kamu Tabur Itu Pasti Ada Oke Luar biasa Sekali Dua Pembicara Kita Pada Hari Ini Yaitu Bapak Anudul Dan Mbak Putri Kembali Saya Memberikan Sedikit Kilas Balik Mengenai Apa Yang Mereka Sampaikan Hari Ini Mbak Putri Yang Merupakan Pendiri Dari Virgil Coffee Yang Didirikan Pada Tahun 2018 Di ND Flores Oleh Karolus Naga Dan Turi Purwanti Dengan Melakukan Kolaborasi Dengan Petani Sekitar Dan Teman-teman Terdekat Untuk Menjadi Reseller Bapak Ibu Dan Teman-teman Semua Virgil Coffee Ini Juga Mengalami Banyak Tantangan Selama Perkembangannya Juga Menghadapi Tantangan Di Pandemi COVID-19 Virgil Coffee Ini Berhasil Merubah Strategi Bioproduk Dan Juga Tidak Lupa Memanfaatkan Digital Untuk Proses Transaksi Sangat Luar Biasa Sekarang Ini Virgil Coffee Memiliki Dua Offline Store Di Kupang Dan Nde Kemasaran Ke Indonesia Barat Dilakukan Melalui Kerjasama Dengan Depot ID Selanjutnya Mbak Putri Menyampaikan Pesan-pesan Kepada Kita Mengenai Persiapan Bagaimana Cara Membuat NIB Berbasis Resiko NPWP PIRT Sertifikasi Halal Dan Hak Meret Tadi Berikut Adalah Beberapa Yang Disampaikan Mbak Putri Kemudian Juga Ada Beberapa Insights Yang Diberikan Bapak Nuril Baskan Mengenai Manajemen Finansial Pemilik Usaha Ini Perlu Memantau Keuangan Setiap Minggu Bahkan Setiap Hari Tadi Pak Nuril Sempat Menjelaskan Juga Tujuannya Adalah Untuk Memastikan Kondisi Keuangan Dan Mengatur Agar Jangan Sampai Pengeluaran Lebih Besar Daripada Pemasukan Tabungan Dan Nilai Investasi Nah Caranya Adalah Dengan Mengecek Kondisi Keuangan Yakni Memperhatikan Uang Yang Masuk Dan Yang Keluar Serta Menghitung Biaya Yang Harus Dikeluarkan Baik Yang Sekali Ataupun Pengeluaran Yang Teratur Setelah Itu Pemilik Usaha Ini Juga Harus Mengetahui Break Even Point Atau Titik Atau Sustainable Nah Yang Terakhir Juga Tadi Bapak Nuril Berpesan Bahwa Tidak Hanya Tahun Jawab Finansial Owner Atau Founder Bisnis Juga Harus Mengetahui Bagaimana Keadaan Kita Dan Hal Apa Yang Bisa Dimaksimalkan Nah Berikut Adalah Kesimpulan Dari Sesi Webinar Kita Pada Hari Ini Sebelum Saya Kembalikan KMC Juga Kami Mau Memberikan Sedikit Hadiah Dari Tim Operasional Boleh Share Screen Sertifikatnya Oke Baik Kita Sambil Bertunggu Berikut Ini Adalah Sertifikat Pembicara Untuk Mbak Putri Agustina Perwanti Sebagai Bentuk Terima kasih Dari Tim Social Project FHUI 2021 Kalau Begitu Langsung Saja Saya Ambil Dokumentasi Mungkin Mbak Putrinya Juga Boleh Di Highlights Oke Oke Kalau Gitu Langsung Aja Kita Ambil Dokumentasi Dalam Hitungan Terima kasih Banyak Mbak Putri Untuk Waktunya Oke Kemudian Yang kedua Diberikan Kepada Bapak Nuril Baskan Mungkin Dari Tim Operasional Boleh Juga Untuk Men-spotline Bapak Nuril Oke Kalau Begitu Langsung Saja Saya Hitung Dalam Hitungan Ketiga Satu Oke Satu Dua Tiga Oke Baik Luar Biasa Sekali Sesi Kita Pada Hari Ini Terima Kasih Juga Untuk Teman Teman Dan Bapak Ibu Semua Yang Sekidari Tadi Dari Awalnya Sangat Antusias Mendengarkan Pemaparan Dari Kedua Narsumber Kita Sangat Luar Biasa Dan Inspiratif Kalau Begitu Saya Sharon Sitania Dan Saya Kembalikan Kepada Dua MC Kita Pada Hari Terima Kasih Dan Selamat 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 Terima 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 Banyak Sharon Mbak Putri Dan Bapak Nuril Atas Pemaparan Yang Sangat Insightful Inspiratif Semoga Ilmu Yang Telah Dijelaskan Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semua Amin Setuju Sebagai Bentuk Apresiasi Kami Juga Untuk Sharon Selaku Moderator Sesi Selanjutnya Adalah Penyerahan Sertifikat Untuk Moderator Kepada Staff Dokumentasi Kami Persilahkan Baik Saya Izin Melakukan Dokumentasi Akan Saya Hitung Sampai Tiga Satu Dua Tiga Baik Terima Kasih Selanjutnya Saya Selatan Kepada MC Nah Sebelum Kita Mengakhiri Acara Ini Kita Ada Something Yang Seru Banget Nies Apa Tuh Fin Jadi Kita Bakal Ada Pengundian Buat Door Prize Wow Tanpa Nunggu Lama Lama Lagi Langsung Ayo Kepada Game Master Kami Persilahkan Halo Semuanya Selamat Sore Ini Semuanya Kembali Lagi Sama Saya Rafi Dan Rekan Saya Gimana Abis Dengerin Materi Yang Seru Banget Insightful Banget Insightful Banget Pastinya Tapi Selain Materi Insightful Yang Hari Ini Bisa Didapetin Peserta Apalagi Abis Dengerin Materi Yang Informatif Banget Terus Dapat Hadiah Siapa Yang Gak Pengen V Ya Gak Siri Emang Kalau Boleh Tahu Kita Bakal Bagi Bagi Apa Hari Ini Jadi Kita Bakal Bagi Bagi Hadiah Kepada Tiga Orang Pemenang Di Sore Hari Ini Untuk Hadiah Surprise Saja Nanti Apa Mau Kita Setau Game Sekarang Kalau Kata Saya Mending Surprise Daripada Dikas Tau Nanti Mereka Gak Kaget Lagi Bener Gak Si Nah Iya Bener Banget Si Apa Langsung Kita Mulai Oke Langsung Kita Cari Tiga Pemenang Buat Yang Bertugas Respin Boleh Langsung Dishare Screen Aja Udah Muncul Spinner Langsung Kita Cari Pemenang Pertama Boleh Banget Langsung Dispin Yang Pertama Langsung Kita Cari Pemenang Yang Pertama Tunggu Siapa Menurut Waduh Dapat Pemenang Pertama Kita Selamat Kepada Ibu Melisa Selamat Selamat Buat Ibu Melisa Mau kita Ajak Ngobrol Nung Pesannya Gimana Ayo Kita Ajak Ngobrol Ibu Melisa Pakai Ibu Melisa Ada Di Zoom Boleh Langsung On Mic Ayo Boleh Langsung On Mic Waduh Ternyata Tidak Ada Ibu Melisa Disini Gak Gak Ada Ibu Melisa Wah Gimana Enaknya Gimana Kita Tetap Kasih Atau Kita Lempar Ke Pemenang Yang Lain Soalnya Gak Ada Orang Berarti Kita Masih Pemenang Yang Pertama Ya Ayo Kita Spin Lagi Masih Nyari Pemenang Yang Pertama Mohon Maaf Pada Ibu Melisa Kita Nyari Pemenang Yang Pertama Semoga Pemenang Yang Ini Ada Di Zoom Biar Kita Gampang Kita Pusing Sediri Iya Bener Wih Ibu Rahma Ada Nih Ibu Rahma Disini Ada Gak Harusnya Ada Wah Ternyata Gak ada Juga Sayang Banget Wah Sayang Banget Gak ada Juga Ternyata Gimana Pemenang Pertama Gak Dapet Dapet Semoga Pemenang Pemenang Pertama Yang Ketiga Dapet Oke Boleh Langsung Dispin Aja Kita Tunggu Semoga Ada Di Zoom Ada Bu Angela Semoga Bu Angela Ada Di Zoom Kita Menunggu Kedatangan Ibu Oh Ada Vi Alhamdulillah Alhamdulillah Seru banget Iq Ayo Bu Boleh langsung On mic Bu Kita mau ngobrol Sama Ibu Halo Bu Angela Halo Selamat Sore Adik-adik Semua Sore Ibu Kita Senem banget Ibu Bisa Kita Ngobrolin Tentang Doorpress Aja Bu Perasaannya Gimana Nih Udah Dapet Doorpress Kayaknya Emang Surprise Banget Tidak Mengharapkan Tapi Karena Saya Pengen Dengar Sekali Apa Yang Disampaikan Oleh Narasumber Dan Kreativitas Adik-adik Ini Semua Maka Saya Stand By Apa Inspiratif Yang Dapat Daripada Kegiatan Ini Itu aja Kali Mas Tafi Dan Mas Fahid Iya Bu Selamat 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 Dapat Hadian Hadian Pasti Ngagetin Apa Bikin Saya Tersenyum Ngagetin Plus Tersenyum Oke Thank you Nanti Kita Hukum Makasih Bu Kita Langsung Ke Pemenang Yang Kedua Langsung Boleh Dispin Semoga Pemenang Yang Kedua Se Excited Bu Angela Jadi Ikutan Excited Wih Pak Erlangga Kayaknya Waduh Bener Wah Ada Ada Pak Erlangga Kita langsung Panggilnya Kali Halo Pak Erlangga Terima Kasih Boleh Langsung On Mic Kita Mau Ngobrol Dulu Sama Bapak Ya Maaf Teman Kenapa Nih Niki Bermasalah Oh Gak Bermasalah Tapi Kalau boleh Ngechat Perasaan Bapak Gimana Pak Dicat Zoom Gak 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 Diketik Aja Langsung Pak Dengan Satu Kata Senang Bahagia Senang Bang Informasinya Sangat Bermanfaat Selamat Ya Pak Selain Dapet Informasi Yang Bermanfaat Pak Erlangga Juga Beruntung Nik Dapet Adiyah Hari ini Emang Keren banget Sos Pro Bagi-bagi Sama-sama Langsung Kita cari Pemenang yang ketiga Pemenang yang terakhir Langsung Dispin aja Panitianya Kita tunggu Pemenang yang ketiga Siapa Ibu Wina Ibu Wina Selamat Ibu Wina Halo Ibu Wina Halo Ibu Wina Apakah Ibu ada Di Zoom Gimana Ibu Wina Kita menunggu Ibu Wina Kalau dari Participants Ada Namanya Apa Mungkin Lagi ke toilet Lagi ke toilet Lagi ke toilet Lagi Karena berhubung Ada Jadi kita Kita kasih Lagi Lagi Ada Oh ada Ada TV Ibu Gimana Perasaannya Ibu Senang banget Aduh Alhamdulillah Senang banget Makasih Makasih banyak ya Iya Ibu Semoga Semoga Bermanfaat ya Ibu Hadianya Tapi pasti Bermanfaat sih Ibu Sos Pro Amin Makasih Makasih banyak Oke Makasih ya Ibu Wina Iya Sama-sama Berhubung Sayang Sayang banget Ternyata Ibu Wina Jadi pemenang terakhir Vibut Dorpest Kita sore hari ini Bener Berhubung Tiga pemenang Yang udah kita umumin Kayaknya Sesi Dorpest hari ini Berakhir nih Iya nih Aduh sedih banget Udah harus berpisah Kita masih pengen Bagi-bagi gak sih Tapi waktunya Udah berakhir Iya mau menang lagi ya Yaudah lah ya Oke deh Oke Langsung kita balikin KMC aja kali ya Buat acara selanjutnya Terima kasih semua peserta Dan pemenang Selamat sekali lagi Iya Wah untuk para pemenang Dorpest Selamat ya Selesainya acara Pengundian Dorpest Juga menandakan Akhir dari acara Social Project FLI 2021 Sebelum kami menutup Acara hari ini Kami ingin mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman Untuk ikut serta Dalam Social Project kami Yaitu dengan mengambil Aksi nyata Untuk membantu Para pelaku UMKM Dengan cara berdonasi Cara donasinya Gimana nih Finn? Jadi untuk donasinya Dapat dilakukan Dengan transfer bank Melalui bank mandiri Dengan rekening 1-0-5-0-0-1-4-9-1-1-1-5-1-9 atas nama Regina Madeline Manurung Atau melalui GoPay dengan rekening 08-22-771-9-9-5-1-3 atas nama Regina Madeline Manurung Atau bisa dilihat di virtual background kami ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Terima kasih Oke Nah sebelum menutup acara ini Kami akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu Kepada tim dokumentasi kami persilahkan Baik, saya izin untuk melakukan dokumentasi Semuanya kepada seluruh peserta dan teman-teman semua Untuk menyalakan kamera Serta tersiun kepada kamera Di sini saya lihat ada 8 slide Saya mulai dari slide pertama ya Tolong ditahan senyumannya Baik, 1, 2, 3 Slide kedua 1, 2, 3 Slide ketiga 1, 2, 3 Slide keempat Slide kelima Slide ke enam Slide ke tujuh Dan terakhir slide ke delapan Baik, terima kasih Selanjutnya acara akan saya serahkan kepada MC Baik Dengan selesainya acara pada hari ini Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber Moderator Serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan Di hati Bapak, Ibu Serta seluruh peserta webinar pada hari ini Dan sampai jumpa di acara kami yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom om shanti 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 om Namo budaya salam kebajikan Dan salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian Terima kasih Terima kasih semuanya Ijin pamit ya Yo Pak, makasih Pak Terima kasih banyak Pak Nuri Terima kasih Pak Nuri Terima kasih Pak Nuri Terima kasih nanti ya Terima kasih banyak Pak Terima kasih